Intro Legenda Sumur Tama, Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka Intro Sumur Tama merupakan sumur tertua yang terletak di Desa Surawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan Buddha yang bernama Wanayasa Raja-nya adalah Prabu Sulangkara sedangkan permaisurinya bernama Dewi Lestari yang mempunyai tiga putra, yaitu Raden Sacaraksah Sering Singan, Raden Daniswara, dan Nyimas Ratu Rundai Kasih Intro Nyimas Ratu Rundai Kasih Mempunyai seorang kekasih yang bernama Raden Garawangsa yang terkenal dengan kesaktiannya Beliau merupakan putra mahkota Prabu Indrawinata dari promesuri Nyimas Ayu Ratna Sudita Intro Dikisahkan Di Gadipaten Jatiraga Prabu Indrawinata sedang berkumpul dengan Permasuri dengan Raden Garawangsa ketika itu datanglah tamu Siapakah kamu, wahai kesatria? Saya Raden Sancang Raden Sancang Komara dari Kerajaan Pulau Mas Jawab kesatria tersebut Tujuan Raden Sancang Komara Kewan Nayasa yakni ingin bertemu dengan Nyimas Ratu Rundai Kasih yang akan dijadikan kekasihnya Mendengar berita tersebut Raden Garawangsa merasa kaget dan sangat marah Seketika dua kesatria tersebut bertarung-bertarung nyawa Pada pertarungan tersebut Sancang Komara ternyata kalah bertarung dengan Raden Garawangsa Leher Sancang Komara ditebas dengan keris gagak yang merupakan kepunyaan Raden Garawangsa Badan Sancang Komara tiba-tiba berubah menjadi buaya Sigandaru yang menepati sungai Cimanu Buaya tersebut konon selalu menampakkan di rancah bolang panungan Tempat pertarungan tersebut berada di sebelah utara Kadipaten yang dikenal sekarang dengan daerah Karang Sambung Setelah bertarung Raden Garawangsa kembali ke kerajaannya Tetapi di tengah perjalanan dia tersesat ke hutan Sawala sampai tidak bisa kembali bertemu dengan orang tuanya Lantas di hutan Sawala dia bertapa sampai hilang dan berubah menjadi sebuah sumur yang sekarang terkenal dengan nama Sumur Bandung Sekarang Kerajaan Wanayasa terkenal dengan Desa Cetiwangi Nyimas Ratu Rundai Kasih merasa sedih mendengar kekasih hatinya Raden Garawangsa menghilang Nyimas Ratu Rundai Kasih bertapa sampai wujudnya hilang dan menjadi sebuah sumur yang pertama kali ada di Wanayasa yang sekarang terkenal dengan nama Sumur Tama Tempatnya di depan Desa Surawangi Kecamatan Jatiwangi Pada mulanya sumur ini disebut dengan Sumur Tamba atau Sumur Obat Para normal pertama Jatiwangi yang juga penemu pertama sumur tama merupakan Seri Agang Bapak Tama Sebelum tahun 1960-an Sumur ini sangat dikeramatkan karena keistimewaannya dapat menyembuhkan hama atau penyakit sawah pesugihan untuk naik jabatan dan lain-lain Wallahu Alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!